Hai pedang lagapus pahit tinggalane Kaman danu Hai lagi uang piru aja ngerai dikai sama jadi pernah dicabut tidak mampu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam setari Rahayu 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 Oke teman-teman di sematan kali ini saya berada di desa Sumberaji ya yang ikut kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Jawa Timur di sini kita mendapatkan kabar bahwa ada sebuah temuan ya warga menemukan sebuah pusaka yang berukuran sangat besar yang berada di bawah pohon yang Nah diduga itu merupakan pusaka ada yang bilang itu adalah pedang naga puspa yang Hai memfosil atau yang menjadi batu ya di bawah pohon yang sudah ribuan tahun tentunya kita akan menyusuri matang sawah ini ya teman-teman untuk mencari lokasinya mudah-mudahan bisa kita ketemukan nanti lokasi dari pedang yang menancap di pohon yang oleh masyarakat sini sempat heboh ada yang bilang itu adalah usaka pedang naga puspa mili Arya Kamandanu yang ribuan tahun atau ratusan tahun dicari ya jadi teman-teman tokoh Arya Kamandanu itu sendiri ada yang bilang itu adalah merupakan tokoh fiktif ya merupakan tokoh fiktif yang dimana Arya Kamandanu itu adalah seorang pendekar sakti pada era Kerajaan Majapahit juga panglima perang ya yang memiliki kesaktian yang sangat mempuni dan mempunyai sebuah pusaka pedang yang dinamakan pedang naga puspa di mana pedang tersebut sang pembuatnya atau sang empunya beranak bernama Empura Nubaya di masa lalu pedang tersebut menjadi rebutan oleh semua kalangan pendekar seperti di film-film kolosal ya di sandiwara-sandiwara radio itu sudah sangat terkenal tentang keampuhan dan kesaktian pedang naga puspa nah karena rasa penasaran ini saya jauh-jauh ya datang ke wilayah Njombang ini untuk membuktikan keberadaan berita yang sempat viral pada akhir pekan ini Oke kita langsung saja ya menuju ke lokasinya ya untuk mencari keberadaan tentang dan kebenaran tentang berita ini di sana di poni ya di bawah pon ini ya Kang lewati oh ini sangat menarik sekali ya teman-teman untuk kita review ya tentang kebenaran dari cerita tersebut juga masih sangat simpang siur nah jalannya ini kok ngeri gini ya tapi hujan bismillah Aura mistis sudah kita rasakan ya ketika kita sampai di lokasi ini dan ini ternyata ada sumur ya teman-teman ya sumur kuno ini kayak ini sumur kuno ya Kang hati ya kayaknya sumur kuno ini sumur tiban kenapa kok dinamakan sumur tiban Oh tiba-tiba muncul Oh ini yang merenovasi ya jadi dulu hanya kayu jadi sumur ini dinamakan sumur tiban nah dan ini yang merenovasi dan membuat seperti ini bangunan permanen seperti ini ataukah ini dulu mesin dan Arya Kamandanu mandinya di sini ya nggak tahu ya teman-teman ya ya kan sumur tiban atau sumur gaib ini pohon terbesi ya pohon terbesi yang sangat besar dan ini juga kalau kita amati umurnya ini sudah ratusan tahun ini kalau melihat dari batang pohonnya yang sangat besar ini sebuah pundan Oh ini Kang ya ini kan ini ya kan ini loh Kang Masya Allah ini yang dimaksud orang-orang ya jadi pedang warga sini heboh ada yang bilang ini perwujudan pedang naga puspa yang menancap di pohon coba kita mendekatkan kita mendekatkan jadi seperti ini yang sempat viral ya teman-teman iya itu ada apa angkanya ya masa ada angkanya ya angkat apa ini iya seperti iya Masya Allah bener-bener Kang yang membantu ya iya kan sudah ratusan tahun Kang ya ini seperti benar-benar pedang ya teman-teman ya nah seperti ini itu ada juga apa seperti gong-gang iya apa gong kecil itu loh apa namanya Kenong Coba dari sisi sana Kang mungkin dari sini mirip ataukah dari dua sisi juga ini ada sempat mirip apa eh makhluk alien alien ini masa sih ini kayak alien ya kayak alien oh iya kayak alien ya iya cucu eh Masya Allah aneh-aneh ya kakinya masih dong eh masih ada kakinya iya iya mana sih gak itu kakinya kakinya alien iya Masya Allah menghadap ke pedang ini ini dalam loh menacep ini gak bisa diambil gak bisa diambil gak bisa diambil gak bisa diambil gak bisa diambilnya raksasa berarti besar sekali ini seperti apa juga ini banyak sekali ya bentukan-bentukan di sini yang menjadi batu ini ini lah pusaka yang batu ini menacep di pohon seperti ini ya teman-teman ya nah seperti ini penampakannya ya seperti tidak masuk akal ya sebuah pusaka yang menjelma menjadi batu seperti ini atau mungkin ya karena kita orang awam jadi di mata kita terlihat batu ini seperti batu tapi kalau misalnya kita punya indera keenam ini bisa jadi ini pedang sungguhan itu ada merang ya mungkin bekas orang ritual ya ada merang Tadi kita juga sempat ngobrol dengan warga katanya sumur ini juga masih sangat sakral dulu ya ketika ada orang mengembala sapi gitu pulang dan kakinya dimasukkan kan dulu katanya ini masih kayu masih kayu belum-belum di ini permanen ini kaki bisa masuk ke sumur gitu kan pulang-pulang orangnya meninggal dunia dan itu terjadi tidak hanya sekali dan sering gitu loh sering ada kaitannya dengan tempat yang ini ada kaitannya dengan pedang ini ya mungkin dulu ya para pendekar-pendekar itu mandinya di sini atau apa terus pedangnya tidak maksudnya sumur ini loh kan para kesatria-kesatria daerah kerajaan Majapah itu dulu ritual mandinya atau apa di tempat ini dan mungkin dulu juga berkumpulnya para jawara di sini ya ada dugaan di sekitar lokasi ini ini dulu merupakan perkampungan pada era kerajaan Majapahit karena di sana juga ada sebuah makam misterius ya ada tiga buah makam pertapa katanya mungkin nanti kita kita next ke sana cuman kita review dulu ini pedang ini menancap di sebuah aslinya menancapnya di tanah ini ya kaknya tanah cuman terhibit oleh akar seperti ini dan benar-benar menyerupai dan ya saya bilang ini 85% memang perwujudan pedang yang menjadi batu coba saya ambil dari dekat ya nah ini gagangnya ya ini gagangnya seperti ini ada seperti pembatas antara gagang dan warangka gitu ya ataukah ini masih bersama warangkanya dan misalnya ini dicabut nah ini warangkanya pedangnya di dalamnya sini mungkin terkubur bersama warangkanya jadi nggak bisa dicabut ya teman-teman ini dan pernah ada upaya untuk mencabut pusaka ini namun tidak bisa ini juga ada aneh ini di bekas persajian seperti ini dan batu-batunya juga sangat aneh-aneh sekali dan ada seperti tulisan atau aksara di sini ya diduga ini adalah pedang naga puspa mili Arya Kamandanu ya yang menancap di pohon seperti ini di bahan pohon seperti ini tokah ini juga menancapnya bersama warangkanya karena ukurannya sangat besar sekali sangat besar sekali coba pegang coba pegang Kang Hati mau mencabut ini kalau tangan orang sekarang nggak nyakup Kang iya orang dulu kan besar-besar ya ya itu pas itu Masya Allah ini pedang naga puspa yang menancap di pohon seperti ini dan pernah ada upaya mencabut tapi nggak bisa ya ini real teman-teman fakta bukan merekayasa dan seperti info yang kita terima bahwa di sini ada temuan pusaka yang menancap di bawah pohon yang sudah berhasil kita review ya teman-teman yang akhirnya di kicin kayu Mas karena orang zaman zaman kuno di kicin kayu dari teman-teman itu kicin kayu lebih besar kicin kayu besar di tahun yang ini papat tidak salah itu dirubah karena KKN dibentuk kicinan ini di kicinan berarti sumur kuno ada cerita mistis nggak di sumur ini Pak? ini adalah yang tidak ada kejahat kacau sampean nggak ada kejahat ya Banyu ini mendek meriki damel campuran Banyu ini jangan polisi ini kopi ya saya kewakili masih nggak ada tujuan Mas tujuan api tetap banyu ini tadi saya juga ada tambahan cerita dari warga dulu ada kejadian orang mengembala sapi ketika pulang sore hari kakinya dicuci disini pulang-pulang orangnya sakit terus meninggal apa benar itu Pak? iya mengembala sapi terus kakinya dicelupkan sini terus pulang-pulang sakit terus meninggal kalau ini Mas sudah ada pusokan mantap yang ada seperti itu pedang naga pusbah ini tinggal ini Kaman Danu ini uang piroa ini tidak bisa jadi pernah dicabut pernah dicabut tidak mampu ya oh tinggal ini yang Kaman Danu Arya Kaman Danu jadi ini pedang naga pusbah ya Pak jadi berupa batu jadi sudah berupa batu mungkin di penglihatan kita ini batu tapi aslinya ini pedang nyata di wilayah Desa Sumber Raci ya Kabuh Jombang Jawa Timur kita sudah berhasil mereview satu tempat yang berlokasi di tengah persawahan yang diduga ini adalah bekas sejak peradaban Luhu dan perkampungan kuno pada era kerajaan Majapai di sini ada sebuah pusaka yang menancap di batu dan pusaka tersebut di mata kasat mata kita itu adalah pedang yang menjadi batu namun mungkin jika teman-teman ada yang punya indera ke-6 bisa dicantumkan di kolom komentar seperti apa sebenarnya wujud dari pusaka tadi di sana juga ada sumur tiban karena sumur tersebut tiba-tiba muncul ya tiba-tiba ada oke teman-teman mudah-mudahan tayangan dalam video kali ini sedikit membahas hiburan dan pengetahuan kita tentang kemistisan tanah Jawa yang masih banyak menyimpan misteri yang belum terpecahkan yang berada di pelosok-pelosok seperti ini ya teman-teman jadi mohon maaf apabila ada kesalahan sebagai manusia biasa tentunya saya ada dari salah maupun lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati